Intro Beberapa waktu lalu viral mengenai tarif pembuatan surat izin mengembudi SIM yang harganya tembus jutaan rupiah. Pembuatan SIM tersebut mulai dari harga 400 ribu rupiah dan jasa tersebut menerima pembuatan SIM dari berbagai daerah. Syarat pembuatan cukup memberikan persyaratan berupa foto KTP elektronik dan pasfoto berukuran 4x6. Sementara urusan pembayaran bisa dilakukan setelah SIM selesai. Namun setelah dicek kebenaran mengenai informasi tersebut, Kepala Subdirektorat SIM Korlantas Polri, Komisaris Besar Tri Julianto Jati Utomo menyatakan, informasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Ia memastikan kepolisian tidak pernah mengeluarkan informasi mengenai pembuatan SIM tersebut. Ia juga menambahkan, polis selalu menekan praktek calon pada setiap pembuatan SIM. Aturan pembuatan SIM tertuang dalam parpol nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan pendanaan surat izin mengemudi dalam pasal 7 parpol nomor 5 tahun 2021 tersebut dituliskan soal persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM terdiri atas usia, administrasi kesehatan, lulus ujian, dan ada batas usia minimal. Adapun biaya penerbitan dan perpanjangan SIM tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada kepolisian negara Republik Indonesia. Biaya pembuatan SIM dibagi beberapa jenis, yakni biaya penerbitan SIM baru dan biaya perpanjangan SIM dengan harga mulai dari Rp120.000 hingga Rp250.000. Terima kasih telah menonton!